Intro Sebuah rekaman rame beredar di media sosial Telegram pada Kamis 26 Januari 2023 Dalam rekaman tersebut menunjukkan sekelompok tentara Ukraina yang tampak sibuk Mengevakuasi rekannya yang terluka Peristiwa itu terekam oleh drone yang sengaja dioperasikan angkatan bersenjata Rusia Untuk mengawasi pergerakan tentara Ukraina Di sekitar kawasan hutan yang tidak disebutkan nama wilayahnya dalam keterangan dogahan Tentara Ukraina berhasil mengevakuasi rekan ke-200 mereka yang gugur di bidang perang Militer Rusia yang sedang memantau pergerakan lawannya itu Langsung mengganggu tentara Ukraina yang masih sibuk-sibuknya Dalam mengangkut para rekannya yang gugur Rentetan serangan diluncurkan Akibatnya sejumlah tentara Ukraina itu tumbang di sepanjang jalur tersebut Namun dengan gesit para tentara itu bangkit dan segera meninggalkan tempat tersebut Tetapi kemudian artileri Rusia tidak berhenti menghancurkan parit perlindungan Ukraina Menyerang tentara yang masih bersembunyi di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rusia melaporkan secara total 377 pesawat Ukraina 204 helikopter 2.948 kendaraan udara tak berawak 402 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubukiev Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 910 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 123.080 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik Hingga hari ke-337 Terima kasih telah menonton!